Pemirsa Korps Lalu Lintas, Polri resmi mengubah materi ujian praktik SIM-C untuk sepeda motor. Ujian berkendara di lintasan membentuk angka 8 dan zigzag dihapus dan diganti dengan kebijakan baru per hari ini. Apa saja materi yang diubah dan diganti? Berikut informasinya. Sempat menoye polemik terkait pemberlakuan sistem ujian praktik tes SIM, Korps Lalu Lintas, Polri akhirnya resmi mengubah materi ujian praktik SIM-C untuk sepeda motor. Aturan baru ini berlaku mulai hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Dalam aturan terbaru, ada 4 poin materi yang diubah tanpa mengurangi faktor keselamatan dan keahlian sebagai dasar ujian. Poin pertama adalah perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir materi ujian praktik. Poin kedua adalah menghapus materi zigzag atau slalom tes. Materi ini paling banyak menuai kritikan warga karena dianggap tidak aplikatif dalam penggunaan di jalan raya. Poin ketiga, ujian berkendara di lintasan membentuk angka 8 digantikan dengan ujian membentuk huruf S. Pengubahan ini ditujukan untuk memastikan peserta tes uji SIM memiliki keahlian bermanuver, tanpa mengurangi unsur keselamatan saat berkendara. Sementara itu poin keempat, ukuran lintasan yang sebelumnya 1,5 kali lebar kendaraan diperbesar menjadi 2,5 kali lebar kendaraan.